Pemirsa kita menuju Bursa Efek Indonesia untuk melihat penutupan perdagangan bersama rekan Kristo Suryokosumo dan jurukamera Feriska Immanuel. Kristo, bagaimana kinerja penutupan perdagangan untuk hari ini? Baik, dalam penutupan perdagangan hari ini, indeks masih ditutup menguat dan sekarang kita akan melihat langsung bagaimana penutupan perdagangan pada memasuki pukul 3 sore hari ini. Dan dapat dilihat POPI Bursa ini memasuki ataupun menjelang pukul 3 sore, indeks masih berada di level 6.000, sudah kembali ke level 6.000, berada di level 6.005,41 atau menguat sebesar 0,59% atau sebesar 35,13 basis point. Kemudian untuk volume transaksi perdagangan sendiri hingga penutupan perdagangan hari ini, tercatat sudah ada sekitar 16,671 miliar lembar saham yang sudah diperdagangkan. Kemudian untuk nilai transaksi perdagangan sendiri, saat ini memasuki ataupun sudah mencapai 8,347 triliun rupiah. Dan untuk frekuensi transaksi perdagangan, hingga pukul 3 sore hari ini tercatat sudah ada sekitar 930.687 kali transaksi yang sudah terjadi hingga penutupan perdagangan pada hari ini. Dan memang pada perdagangan hari ini, indeks harga saham gabungan pada pagi hari tadi memang sempat dibuka melemah, namun pelemahan tidak berlangsung lama, hanya sekitar 1 jam dari pembukaan. Dimana pada pukul 10 pagi, indeks dapat rebound ataupun kembali ke zona hijau dan terus menguat hingga penutupan perdagangan pada hari ini. POPI. Baik, lalu sektor dan saham apa yang paling mempengaruhi penutupan hari ini, Kristo? Ya, terkait dengan sektor yang mempengaruhi perdagangan hari ini, ada sejumlah sektor tentunya yang menjadi pengaruh ataupun memberikan dorongan terhadap perdagangan hari ini. Dimana beberapa diantaranya adalah sektor pertambangan sebesar 2,29 persen, lalu diikuti oleh sektor infrastruktur sebesar 1,04 persen. Dan terakhir ada sektor perdagangan sebesar 0,94 persen, dan juga terkait dengan saham yang memberikan ataupun juga ikut mempengaruhi perdagangan pada hari ini. Beberapa diantaranya adalah saham milik Mahaka Media TBK dengan kode saham ABBA, lalu diikuti oleh Matahari Putra Prima TBK dengan kode saham MPPA, lalu ada Mahaka Radio Integra TBK dengan kode saham EARI, dan juga Sanurhasta Mitra TBK dengan kode saham MINA. POPI. Baik, Kristo, terima kasih untuk informasi dan juga laporan Anda. Pemirsa Kristo Suryokusumo melaporkan langsung dari Bursa Efek Indonesia.